Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 21 Subo, Teocu akan membalaskan sakit hatimu terhadap siang lomo bisiknya sambil mengepal tinju. Dia cepat mengusir bayangan Subonya dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat karena dari atas dia melihat genteng-genteng rumah penduduk dusun di bawah sana. Dia berhenti di luar dusun itu ketika melihat anak sungai yang airnya jernih sekali. Timbul keinginan hatinya untuk mandi dan minum. Atau setidaknya dia harus mencuci mukanya di air yang jernih itu, karena kalau mandi dia khawatir dilihat orang. Cepat dia menuruni anak sungai itu, akan tetapi baru saja kedua tangannya menyentuh air, tiba-tiba terdengar orang berseru penuh kekhawatiran, hei-hi-hi. Nona, jangan sentuh air itu. Lekas kau keluar dari situ. Tentu saja ceng-ceng merasa heran sekali. Jika orang itu melarangnya, tentu tidak akan marah. Tetapi orang itu jelas bukan melarang, melainkan memperingatkannya seolah-olah orang itu merasa ngeri dan takut akan sesuatu. Mengapa tidak boleh? Lopek tanyanya ketika laki-laki setengah tua itu sudah tiba dekat sambil berlarian. Aih, Nona, harap cepat keluar. Air sungai itu beracun. Hem, beracun ceng-ceng tertarik sekali dan memandang air itu, lalu membawa tangannya yang basah ke depan hidungnya, bahkan lalu menjilatnya. Memang beracun, pikirnya, akan tetapi hanya tipis dan lemah saja kekuatan racun itu, agaknya karena sudah tercampur air yang amat banyak itu. Biarlah aku ingin mencuci muka dan minum jawab ceng-ceng senaknya dan dia lalu mencuci mukanya, bahkan kemudian menyendok air dengan kedua telapak tangan dan diminumnya. Hem, menyegarkan rasanya. Nona, jangan, ah, anakku pun sekarang hampir mati karena minum air ini, dan di kampung kami sudah ada enam orang yang tewas. Mengapa Nona begini nekat? Ceng-ceng makin tertarik dan dia lalu meloncat ke darat. Sekali loncat saja dia telah tiba di depan laki-laki tua itu yang memandang terbelalak kemudian menjatuhkan diri berlutut. Kiranya Nona adalah seorang pendekar wanita yang sakti. Nona tidak takut racun dan Nona melompat seperti terbang, kalau begitu, saya mohon dengan hormat. Sudilah kiranya Nona menolong kami, mengobati puteraku dan beberapa orang lain yang belum tewas akan tetapi yang menderita sakit hebat karena air sungai ini. Ceng-ceng mengangguk. Baik, akan ku coba untuk menyembuhkan mereka. Mari, kakek itu girang sekali dan cepat mengajak Ceng-ceng memasuki perkampungan itu, langsung menuju ke sebuah rumah yang paling besar dan paling indah di dusun itu. Kiranya orang tua itu adalah hartawan yang paling kaya di dusun itu, dan dia lalu dengan singkat menceritakan kepada istrinya yang masih menangis bahwa Nona muda ini hendak mengobati putera mereka. Ibu yang cemas ini cepat mengajak Ceng-ceng memasuki sebuah kamar dan di atas pembaringan rebahlah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang membengkak mukanya dan panas badannya. Ceng-ceng menghampiri, dan sebentar saja dia sudah tahu bahwa anak ini memang keracunan, racun yang sama dengan yang dia dapatkan di dalam anak sungai tadi. Racun yang sama sekali tidak berbahaya kalau saja orang tahu care pengobatannya. Cepat dia menotok jalan darah di dada kiri anak itu dan menyuruh Seng Ibu mengambil abu dapur, merendam abu itu di dalam air, lalu memberikan air itu setelah abunya mengendap, untuk diminumkan anaknya. Setelah ditotok dan minum obat sederhana ini, anak itu benar saja sembuh, bengkak pada mukanya mengempis dan napasnya tidak memburu lagi, panas tubuhnya pun menurun. Tentu saja hartawan itu menjadi girang sekali dan orang lain yang menderita keracunan yang sama lalu dibawa ke rumah gedung itu dan semua diobati oleh Ceng-ceng dan dapat diselamatkan nyawanya. Rumah itu penuh dengan penduduk dan mereka semua berlutut mengaturkan terima kasih kepada Ceng-ceng, dipimpin oleh kepala dusun itu yang masih adik kandung sendiri dan si hartawan tadi. Ceng-ceng berkata, harap Cui sekalian bangkit dan jangan berlebihan. Aku hanya ingin tahu mengapa air sungai itu beracun, apakah biasanya tidak begitu? Tentu saja tidak, Lih Yap, pendekar wanita, jawab si kepala dusun setelah semua orang bangkit. Sejak turun-temurun, anak sungai itu memiliki air yang jernih dan bersih dan yang menjadi air minum seluruh penduduk dusun. Akan tetapi sejak tiga hari yang lalu, tiba-tiba saja airnya mengandung racun yang jahat itu sehingga ada enam orang penduduk kami tewas, yang lain sakit dan tentu akan tewas pula kalau tidak ada Lih Yap yang menolong. Hem, sungguh aneh, kata Ceng-ceng. Racun seperti itu adalah buatan orang dan tak mungkin dapat meracuni sungai kalau tidak sengaja dilakukan orang. Kami mendengar berita bahwa di selatan sana keadaan dusun-dusun lebih parah lagi karena mengamuknya racun yang entah datang dari mana. Kami tadinya tidak percaya sampai air sungai itu menjadi beracun, jawab si kepala dusun. Terpaksa kini kami menggunakan air dari sumber di atas bukit untuk keperluan kami. Dan cuwi tahu mengapa sebabnya semua itu? Tidak, Lih Yap, kami tidak tahu. Hem, kalau begitu tentu ada apa-apa di selatan sana. Aku akan pergi ke sana menyelidikinya. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang dengan muka berubah. Ada apakah di selatan Ceng-ceng bertanya melihat sikap mereka itu. Si kepala kampung memandang ke kanan-kiri seperti orang ketakutan, lalu berkata lirih, sebaiknya kalau Lih Yap jangan mengambil jalan ke selatan. Kurang lebih 50 li dari tempat ini terdapat tempat yang dinamakan lembah bunga hitam, dan tempat itu amat berbahaya. Mengapa? Penghuni lembah bunga hitam adalah golongan yang amat ditakuti di sekitar daerah ini, dan sudah banyak yang menjadi korban keganasan mereka, namun tidak ada yang berani melawan karena mereka itu amat lihai. Ceng-ceng tersenyum. Tak usah cuik khawatir, aku mampu menjaga diriku. Akan tetapi kepala kampung dan hartawan itu, juga para penduduk, menahan Ceng-ceng pergi seketika. Mereka lebih dulu ingin menjamu Ceng-ceng untuk menyatakan terima kasih mereka. Bahkan melihat betapa pakaian yang dipakai darah itu sudah amat lapuk, si hartawan sudah cepat menyiapkan pakaian baru untuk Ceng-ceng, dan setelah darah itu dipaksa untuk makan minum bersama mereka, lalu seekor kuda yang besar dihadiahkan pula kepada darah itu. Ceng-ceng juga tidak menolak pemberian itu, menerima dengan gembira dan berterima kasih. Dia memang amat membutuhkan pakaian bersih, dan kuda itu pun dapat berguna baginya. Maka dengan diantar oleh para penduduk sampai di pintu dusun, darah ini berangkat melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Akan tetapi baru kurang lebih 10 lih kudanya dilarikan ke selatan, tiba-tiba di luar sebuah hutan dia melihat penduduk dusun berbondong-bondong pergi mengungsi ke utara. Keadaan mereka sungguh menyedihkan. Terlihat muka mereka pucap akibat ketakutan, pakaian kumal, penuh luka, ada yang menggendong anak, ada pula yang menggandeng dua anak di kanan-kiri, ada yang menggendong buntalan pakaian dan memikul barang-barang yang sempat mereka bawa lari ngungsi. Ceng-ceng meloncat turun dari kudanya dan memegang kendali kuda, memandang orang-orang itu yang agaknya tidak mempedulikannya, bahkan agaknya memandang kepadanya dengan penuh suriga dan penuh kebencian. Akhirnya dia bertanya kepada dua orang laki-laki setengah tua yang berjalan berdampingan sambil bercakap-cakap, jiwi lopek, paman tua berdua, agaknya kalian semua mengungsi dengan tergesa-gesa dan ketakutan, apakah yang terjadi di selatan? Dua orang laki-laki itu berhenti dan memandang kepada ceng-ceng dengan penuh keheranan. Apakah nona hendak maksudkan bahwa nona belum tahu akan apa yang sedang dan telah terjadi, dan saat ini nona hendak melakukan perjalanan ke selatan tanya yang berjenggot pendek. Benar, lopek. Akan tetapi, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa lopek sekalian melarikan diri dan pergi mengungsi? Aih, tadinya kami mengira tentu nona adalah salah seorang di antara mereka. Kalau ternyata bukan, harap nona cepat membalikan kuda dan ikut melarikan diri bersama kami sebelum terlambat. Sebelum terlambat? Ya, lihat. Kami adalah petani-petani, akan tetapi sekarang terpaksa melarikan diri tanpa membawa seekor pun binatang peliharaan. Kuda nona masih sehat, maka lekas-lekas nona bawa pergi sejauhnya ke utara kalau ingin selamat. Tentu saja ceng-ceng menjadi makin tertarik. Jelas bahwa telah terjadi sesuatu yang amat hebat di selatan, yang akibatnya telah menggegerkan dusun di utara tadi di mana air sungai mendadak menjadi beracun. Lopek, tolong jelaskan. Apa yang sedang terjadi? Geger hebat, dunia akan kiamat, nona. Sejak tiga hari yang lalu, terjadi pertempuran hebat di lembah bunga hitam antara golongan penghuni lembah dan musuh-musuh mereka. Pertandingan yang mengerikan, dan akibatnya bagi para penghuni dusun di sekitar lembah, lebih mengerikan lagi. Bayangkan saja, ternak-ternak kami mati, air pun keracunan, hawa udara beracun, semua tanaman layu dan agaknya tanah pun menjadi beracun. Dua golongan ahli-ahli racun perang menggunakan racun-racun mengerikan. Banyak di antara penduduk dusun sekitar tempat itu mati konyol, maka kami semua cepat melarikan diri mengungsi. Nah, sekarang sebaiknya nona cepat memutar arah perjalanan nona, atau kalau ada keperluan ke selatan, sebaiknya mengambil jalan memutari pegunungan di selatan itu agar tidak melewati lembah bunga hitam. Ceng-ceng menjadi tertarik sekali. Dia lantas meloncat ke atas punggung kudanya dan berkata, Terima kasih, Lopek. Saya akan meninjau keramalan itu lalu dia membedal kudanya ke selatan. Ah, sayang kuda sebaik itu akan mati konyol terdengar seorang berkata. Nona itu lebih sayang lagi, begitu muda remaja dan cantik jelita kata orang kedua. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa ceng-ceng, murid yang telah mewarisi ilmu dari nenek yang menjadi datuk racun, Bantok Moli, tentu saja tertarik sekali mendengar bahwa ada dua golongan ahli-ahli racun sedang bertanding dan tentu saja dia tidak merasa takut sama sekali. Makin dekat lembah itu, semakin banyak ceng-ceng bertemu dengan para rombongan pengungsi. Setelah lembah bunga hitam tinggal berjarak 15 li lagi jauhnya, dia memberikan kudanya kepada rombongan pengungsi terakhir, karena dia maklum bahwa hawa udara yang mulai bau wangi-wangi aneh itu amat berbahaya bagi kudanya. Dia melanjutkan perjalanan menuju ke lembah bunga hitam dengan berlari-lari. Dusun-dusun sudah kosong dan semakin dekat dengan lembah bunga hitam, semakin mengerikanlah keadaannya. Dusun-dusun telah ditinggalkan penghuninya yang masih hidup, meninggalkan banyak mayat manusia yang berserakan di mana-mana. Pohon-pohon layu semua, dan daunnya rontok menjadi gundul mengerikan. Bangkai-bangkai berserakan di atas tanah, mulai dari bangkai binatang buas yang galak dan kuat seperti beruang hutan sampai kijang dan kelinci, mulai dari belalang dan jangkrik sampai segala macam kadal, coro, kecoa, dan semut. Juga anak-anak sungai dan selokan-selokan penuh dengan bangkai katak, ikan, yeu-yeu, belut dan sebagainya. Semua bangkai mulai membusuk, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya bau di sepanjang jalan dan dusun-dusun itu. Merupakan daerah mati, daerah yang menyeramkan di mana maut memperlihatkan taring dan kukunya yang tajam meruncing. Makin dekat ke lembah bunga hitam, makin mengerikan keadaannya, bahkan banyak tanah yang hamus seperti terbakar, ada tanah yang merekah retak-retak dan masih mengeluarkan asap, ada air hitam menetes-netes dari pohon seperti darah, air yang mengandung racun ganas. Di samping kengerian yang dihadapinya, Cheng Cheng juga merasa tertarik bukan main karena segala macam racun yang diajarkan oleh subonya selama ini, sekarang dapat dia melihatnya dalam bentuk aslinya, melihat kenyataannya. Dia mengenal dari bentuk, warna, dan baunya, dan untuk setiap racun yang terdapat di situ, Cheng Cheng mengenal pula kera menolaknya, bahkan tubuhnya yang sudah dilatih dan diisi dengan hawa beracun boleh dikatakan kebal terhadap segala macam racun. Ketika Cheng Cheng memasuki perkampungan terakhir yang berada tepat di luar lembah bunga hitam, perkampungan yang tadinya dihuni oleh anak buah lembah bunga hitam tingkat terendah, dusun ini ternyata juga sudah kosong sama sekali dan di sini jelas nampak bekas-bekas pertandingan yang mengerikan karena banyak berserakan mayat-mayat yang membusuk, bahkan ada pula yang sudah tinggal rangkanya saja, padahal pertandingan baru berjalan 3 hari yang lalu. Memang ada beberapa macam racun ganas yang kalau mengenal tubuh orang lantas menggeroti kulit daging dengan cepatnya sehingga dalam waktu 1 hari 1 malam saja hanya menyisakan kerangkanya, karena yang lain-lainnya telah mencair dan habis. Selain mayat-mayat ini, terlihat pula binatang-binatang berbisa yang juga kebal terhadap racun-racun lain. Tampak kelabang, kalajengking, ular-ular berbisa segala jenis yang berkeliaran dan makan bangkai-bangkai binatang lain. Ada pula beberapa ular jenis ular merah hitam tampak memperebutkan daging membusuk tubuh seorang manusia. Ceng-ceng bergidik, apalagi ketika dia melihat seorang anak perempuan berusia kurang lebih 10 taurabah miring di atas tanah kering. Hatinya merasa ngeri dan kasihan akan tetapi juga terheran-heran melihat betapa mayat anak kecil ini masih utuh, hanya agaknya tidak lama lagi utuhnya karena di sekelilingnya terdapat banyak sekali ular berbisa yang seolah-olah menanti saat baik untuk nanti memperebutkan daging yang masih lunak dan masih utuh itu. Tidak, pikir ceng-ceng. Aku tak mungkin membiarkan mayat anak itu dimakan ular-ular jahannam itu. Harus ku selamatkan mayat itu, akan ku kubur baik-baik. Dia menghampiri mayat itu dan tiba di luar lingkaran ular-ular yang mengerumuni mayat anak kecil itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang membuat bulu tengkuk ceng-ceng bangun berdiri saking ngerinya karena suara ketawa itu keluar dari mulut mayat anak perempuan itu. Mayat itu kini bangkit duduk. Wajahnya cantik mungil akan tetapi pucat sekali seperti mayat, dan sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya yang tertawa-tawa itu tiba-tiba kini berdesis-desis seperti suara ular. Suara mendesis ini disambut oleh suara mendesis dari empat penjuru, dan bukan hanya ular-ular yang tadi berkerungun di situ saja yang bergerak, juga dari arah lain berdatangan banyak ular besar kecil yang mendesis-desis dan merayap secepatnya ke tempat itu, seolah memenuhi penggilan anak perempuan itu. Tiba-tiba, desis yang keluar dari mulut anak perempuan itu berubah dan terkejutlah ceng-ceng ketika dia melihat betapa semua ular itu kini membalik dan seperti marah menyerbu ke arahnya. Sebentar saja ular-ular besar kecil, semuanya beracun, dipimpin oleh tujuh ekor ular sendok yang berdiri dan dengan leher berkembang menyembur-nyembur, mengurungnya dan anak perempuan itu kini sudah bangkit berdiri dan menari-nari kegirangan sambil tertawa-tawa, seolah-olah seorang anak kecil yang memperoleh permainan menarik sekali. Mengertilah ceng-ceng bahwa dia berhadapan dengan seorang bocah yang luar biasa, tentu anak dari golongan sesat yang amat lihai. Hem bentaknya dan dia melangkah maju ke arah tujuh ekor ular sendok yang paling galak. Tujuh ekor ular itu menyerangnya dengan berbareng, mematuknya. Ceng-ceng menggerakkan kedua lengannya setelah menyingsingkan lengan bajunya supaya jangan tergigit robek. Tujuh ekor ular itu tentu saja tertarik dan semuanya lalu mematuk ke arah kedua lengan yang berkulit putih itu. Ketika ceng-ceng mengangkat kedua lengannya, tujuh ular ekor cobra itu bergantungan pada lengannya dan kini ceng-ceng menggerakkan tangannya, mencengkeram kepala ular-ular itu yang menggigit lengannya, lalu sekali mengerahkan tenaganya, kepala tujuh ekor ular itu hancur dan bangkai ular itu dialemparkan ke bawah. Sementara itu, ular-ular yang lain sudah menyerbu, akan tetapi gigitan mereka sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa pada tubuh darah itu, bahkan dia lalu menggerakkan kaki tangan dan menginjaki kepala ular, menangkapi dan membanting sehingga ular-ular itu menjadi morat-marat dan kacau balau, banyak yang mati, sisanya lalu ketakutan dan mulai menjauhkan diri. Anak perempuan yang tadi menari-nari kegirangan, sekarang menghentikan tariannya, memandang dengan matel, terbelalak, kemudian melangkah maju. Kau, kau, dapat mengelahkan ular-ularku. Ceng-ceng menangkap kepala seekor ular yang sebesar lengannya dan panjangnya lebih dari satu meter, menggerakkan bangkai ular itu ke arah anak perempuan tadi. Plak, plak biarpun anak perempuan itu berusaha mengelak, tetap saja ekor ular itu menyabet kedua pipinya. Anak itu menangis dan menutupi mukanya. Dingin kembali hati ceng-ceng yang tadinya panas. Dia menghampiri dan mengelus kepala anak luar biasa itu. Kau siapa dan mengapa kau di sini seorang diri tanyanya dengan suara halus. Anak itu mengangkat mukanya memandang. Cantik benar wajah anak ini, hanya sayang kepucatan wajahnya mengerikan, seolah-olah tidak ada darah mengalir di bawah kulit itu. Engkau, engkau tidak akan membunuh aku tanya anak itu. Ceng-ceng tersenyum. Ihaha, mengapa aku harus membunuhmu? Enci, engkau orang aneh, tak seperti yang lain. Ayah tentu akan senang sekali bertemu denganmu. Siapa ayahmu, dan engkau siapa? Namaku Kim Hue Eli, dan ayahku adalah Hek Tiaw Lomo. Berkata demikian, anak itu memandang dengan sikap bangga. Akan tetapi kembali dia terheran-heran dan kecewa karena agaknya wanita yang dapat mengalahkan ular-ularnya itu sama sekali tidak kelihatan kaget. Memang ceng-ceng selama hidupnya belum pernah mendengar nama Hek Tiaw Lomo, iblis tua Raja Wali Hitam, itu, tentu saja dia tidak menjadi kaget. Dia tidak tahu bahwa iblis tua itu bukan lain adalah raja atau ketua pulau neraka yang memiliki ilmu kepandayan hebat bukan main. Dimanakah ayahmu? Mengapa kau ditinggalkan di sini seorang diri? Ayahku baru sibuk perang dengan orang-orang lembah bunga hitam, mengatur anak buahnya. Aku bosan melihat perang selama tiga hari, maka aku pergi sendiri bermain-main di sini. Di sini sepi tidak ada orang hidup, tidak ada lagi orang bertempur. Enci, apakah kau tidak takut kepada ayahku? Ayahku ditakuti semua orang. Baru mendengar namanya saja, orang sudah lari ketakutan, akan tetapi kenapa engkau tidak lari? Aku tidak takut kepada siapapun juga. Bagus. Kiranya engkau ada di sini, Wali. Dan kau bertemu dengan seorang bocah sombong. Hahaha, jangan ditiru sikap sombongnya itu, karena sikap itu hanya akan mencelakakan. Cheng Cheng cepat membalikan tubuhnya dan dia terkejut. Selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan seorang manusia seperti ini, amat menyeramkan. Laki-laki itu usianya tentu sudah 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Dan ketika tertawa tadi, mulutnya terbuka memperlihatkan dua buah gigi panjang merunting seperti taring singa. Kedua lengannya yang tidak tertutup karena rajunya berlengan pendek itu penuh hulu yang kaku seperti jarum hitam, matanya liar dan mengandung sinar kejam dan buah seperti matu singa sedang marah. Diam-diam Cheng Cheng merasa heran bukan main. Orang yang buruk seperti setan ini memiliki seorang anak perempuan yang demikian manis dan mungilnya. Sungguh tidak patut. Jadi engkau adalah ayah dari HW Li. Hem, seorang anak kecil dibiarkan bermain-main sendiri di tempat seperti neraka ini. Sungguh ayah yang tidak dapat mendidik dan menjaga anak Cheng Cheng berkata untuk membalas ejekan kakek raksasa itu, sedikit pun tidak mengenal takut. Wah-wah, nona muda. Apaan aku tidak mengatakan siapa adanya ayahnya? Sudah, ayah. Akan tetapi enci ini hebat, dia tidak takut kepada Hektiaw Lomo tiba-tiba HW Li berseru. Muka kakek itu berubah merah dan kedua matanya melotot lebar ketika memandang Cheng Cheng. Kau tidak tahu siapakah Hektiaw Lomo? Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku sama sekali. Keparat sombong. Engkau tentu orang pihak lembah bunga hitam. Aku tidak mengenal lembah bunga hitam. Aku kebetulan lewat di sini dan melihat akibat perang yang kotor dan keji. Aku melihat anak kecil yang tidak terdidik baik-baik menyerangku dengan ular-ular beracun. Ha ha ha, engkau nona muda yang cantik, mulutmu kecil akan tetapi suaramu besar. Kau tidak takut kepada pulau neraka? Aku tidak peduli dan tidak kenal pulau neraka. Ha ha ha. Dan kau juga tidak takut kepada lembah bunga hitam? Persetan dengan lembah bunga hitam. Ha 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 ha. Ketua pulau neraka itu tertawa bergelak dan menjadi makin tertarik. Kalau tadi dia mendengar bahwa pulau neraka tidak ditakuti, dia agak mendongkol, akan tetapi sekarang mendengar bahwa darah muda jelita ini juga tidak takut kepada lembah bunga hitam yang menjadi lawannya, dia tertawa girang. Ingin aku melihatmu kasih tua bangka Hekawel alokawi, setan tua bunga hitam, kalau mendengar bahwa lembah bunga hitam tidak ditakuti oleh seorang bocah perempuan. Ha ha ha. Ayah, encik ini tentu saja tidak takut. Dia lihai sekali. Ular-ularku banyak yang mati dan sama sekali tidak berdaya menghadapinya tiba-tiba HW Eli berkata. Apa tanda seru ketua pulau neraka menjadi terkejut dan gembira? Ah, kiranya seorang nona muda yang lihai juga, ya? Tempat ini menjadi gelanggang pertandingan mengadu racun dan kau masih berani datang ke sini, bahkan kau telah mengalahkan ular-ular berbisa itu. Hem, agaknya kau tidak takut racun, ya? Ceng-ceng tersenyum mengejek, teringat akan mendiang subonya yang menjadi datuk ilmu racun. Hem, racun adalah makananku sehari-hari katanya, bukan semata metu untuk bersombong karena memang selama berada di neraka bawah tanah bersama subonya, boleh dibilang setiap hari dia disuruh makan racun. Itulah kerusubonya membuat dia kebal akan racun, dan tentu saja menelan racun itu disertai ramuan obat dan totokan-totokan pada jalan darah tertentu. Akan tetapi hak Tiaw Lomo menerimanya sebagai suatu kesombongan besar. Dia adalah ketua pulau neraka yang terkenal sebagai tempat racun, dan dia adalah seorang ahli, maka mendengar kesombongan ini dia menjadi marah. Bagus, kalau begitu makanlah ini tangannya bergerak dan uap hitam menyambar dari tangan itu ke arah muka ceng-ceng. Ceng-ceng dapat mencium bau uap beracun itu, maka dia langsung tahu racun apa yang digunakan kakek itu untuk menyerangnya. Dia tetap tersenyum, hanya miringkan sedikit kepalanya agar tidak terkena hawa pukulan yang menyambar dari tangan itu, dan uap hitam menyelimuti mukanya. Terdengar suara kakek itu tertawa bergelak. Uap hitam itu saja sudah cukup untuk merobohkan seorang lawan tangguh, roboh dan pingsan, dan dia pun merasa yakin bahwa darah muda ini akan roboh pingsan pula. Akan tetapi, suara ketawanya berhenti dan dia terbelalak kaget ketika melihat setelah asap membuyar, gadis itu tetap saja berdiri tegak, mukanya tetap berseri, juga matanya masih bersinar-sinar, sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan padahal gadis itu tidak menahan pernapasannya dan jelas telah menyedotuap hitam itu. Kau dapat bertahan? Makanlah ini. Kakek itu kembali membentak dan kini dia membanting sesuatu di depan ceng-ceng. Benda bulat putih itu meledak dan munkratlah cairan hijau yang mengeluarkan bau memuakan. Cairan ini munkrat dan ketika mengenai tanah mengeluarkan suara desis dan mengeluarkan asap seolah-olah tanah yang terkena benda cair ini terbakar. Ceng-ceng mengelak agar pakaiannya tidak terkena benda itu, akan tetapi kedua tangannya menyembok benda cair yang munkrat. Kedua tangan itu berlepotan benda cair hijau itu. Kembali Hek Tiaw Lomo terbelalak kaget. Benda cair itu adalah racun yang amat jahat. Segala benda, apalagi kulit daging, akan hancur membusuk terkena benda ini, akan tetapi kedua tangan nona itu yang berlepotan benda cair ternyata tidak apa-apa. Bahkan ceng-ceng lalu membentak. Kau makanlah sendiri kedua tangan nona itu bergerak dan benda cair yang berlepotan di tangannya memercik ke arah muka Hek Tiaw Lomo. Uh Hak Tiaw Lomo berteriak kaget sekali, tetapi dia pun dapat menghindarkan diri dari percikan cairan hijau itu. Diam-diam dia menjadi terkejut sekali. Dia sendiri kalau harus menghadapi racun hijau pencabut nyawa itu harus menggunakan obat penawar lebih dulu karena racun ini terlalu berbahaya. Akan tetapi gadis itu dapat menangkisnya begitu saja, dengan senaknya seolah-olah racun hijau itu bukan apa-apa. Dia menjadi penasaran. Mungkinkah gadis ini memiliki keahlian tentang racun yang melebihi dia? Tak mungkin. Kau hebat akan tetapi cobalah ini kini Hek Tiaw Lomo menggerakkan kedua telapak tangan mendorong ke depan dengan cepat sekali. Ceng-Ceng maklum bahwa itu merupakan pukulan beracun, maka dia yang melihat betapa cepatnya gerakan kakek ini, cepat mendorong kedua tangannya pula memapaki. Melihat ini, Hek Tiaw Lomo tertawa bergelak. Gadis itu berani memapaki pukulannya yang mengandung lima racun inti, pukulan ganas yang disebut gerotok telat bengciang, pukulan tangan lima racun pencabut nyawa. Padahal pukulannya ini amatlah ampuhnya, dasyat dan jarang, bahkan belum pernah ada yang mampu menerimanya kecuali ketua lembah bunga hitam tentunya. Hahaha, sekarang engkau mampus, bocah sombong teriaknya. Di samping hawa beracun yang amat ganas ini, juga dia mengandalkan kekuatan singkangnya yang mendorong hawa beracun itu sehingga daya serang racun itu tidak perlu disangsikan lagi kedasyatannya. Plak! Plak! Ayah tanda seru. Sekarang Hek Tiaw Lomo benar-benar kaget. Tidak saja gadis itu berani menerima pukulannya dan jelas bahwa nggotok telat bengciang tidak berbekas apa-apa, juga gadis itu ternyata memiliki singkang yang cukup tinggi sehingga mampu menangkis pukulannya tadi. Lebih lagi, dia merasa betapa telapak tangannya gatal-gatal tanda bahwa telapak tangan gadis itu mengandung racun yang luar biasa dan agaknya tak dapat ditahan oleh kulit telapak tangannya yang kebal karena terisi ilmu pukulan beracun tadi. Cepat dia memasukkan kedua tangan ke dalam sakunya di mana sudah terdapat batu-batu mustika penawar racun agar kedua tangan itu tidak sampai keracunan hebat. Ceng-ceng tersenyum mengejek, bagaimana Hek Tiaw Lomo katanya? Bocah sombong, kiranya yang kasetan cilik beracun pula. Akan tetapi jangan kira Hek Tiaw Lomo kalah-holahmu dalam keahlian racun. Cobalah kau bebaskan dirimu dari lingkaran racun api ini kalau mampu tiba-tiba kakek itu bergerak lari memutari tempat ceng-ceng berdiri. Darah itu terkejut juga menyaksikan betapa cepatnya kakek itu bergerak. Tadi dia sudah merasakan kehebatan tenaga Sinkang kakek itu, kini dah menyaksikan Ginkang yang amat hebat sehingga diang-diang dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang benar-benar amat sakti. Namun dia tidak menjadi gentar. Kalau hanya diserang dengan segala macam racun saja dia tidak akan takut. Maka sambil berdiri dengan tenang dia memandang lawan yang sambil berlari cepat mengelilinginya itu ternyata telah menaburkan semacam bubuk putih di atas tanah di sekitarnya. Hahaha. Hendak kulihat bagaimana kau menghadapi racun api yang mengelilingi Mohek Tiaw Lomo tertawa dan masih terus melangkah di sekeliling ceng-ceng, agaknya siap untuk menyerang apabila darah itu melompat keluar dari lingkaran itu. Ceng-ceng memandang ke bawah. Dia tahu racun macam apa itu yang kini mulai membara dan perlahan-lahan api itu memakan tanah dan merayap mendekatinya sehingga dengan cepat lingkaran api itu menjadi makin menyempit. Sebentar lagi tentu lingkaran itu akan mencapai kakinya dan membakarnya. Dari dalam neraka di bawah tanah, ketika dia pergi meninggalkan tempat itu, ceng-ceng telah membawa semua persediaan racun-racun ampuh milik semuanya. Maka kini dia mengeluarkan sebungkus obat bubuk berwarna hitam, menjumput obat itu dan menaburkan di sekeliling tubuhnya dengan sikap tenang. Hek Tiaw Lomo memandang dengan penuh perhatian, dan mukanya berubah ketika dia melihat betapa api dari racun yang ditaburkannya tadi, ketika tiba di tempat yang sudah ditaburi obat bubuk hitam oleh ceng-ceng, menjadi padam seketika. Padahal obat bubuk putihnya tadi adalah racun yang dapat membakar apa saja. Hem, sekarang menangislah kau hak Tiaw Lomo membentak, tidak menggunakan ilmu sihir karena dia hendak menonjolkan keahliannya menggunaan racun, melainkan melemparkan bubuk hitam seperti uap ke arah buka ceng-ceng. Darah ini mengenal pula bubuk yang membuat orang dapat menangis itu, akan tetapi karena dia tahu bahwa dirinya sudah kebal terhadap racun ini yang termasuk golongan menengah, tidak berapa kuat, dia tidak mengelak, hanya memejamkan mati sambil menerjang ke depan dan kini dia membalas dengan meludah ke arah Hek Tiaw Lomo. Bukan meludah biasa, karena ludahnya itu memercik lebar seperti hujan menyerang lawan. Hek Tiaw Lomo yang hanya menyangka bahwa nona itu karena marahnya meludah untuk menghinanya, mengelak akan tetapi ketika punggung tangannya terkena percikan ludah, dia berteriak kaget. Aduh! Ih, keparat, sampai ludah-ludahnya pun beracun teriaknya kaget, cepat dia menggosok punggung tangan kirinya dengan batu mustika pembuna racun. Namun, tetap saja kulitnya terdapat titik-titik hitam sebagai bekas racun ludah itu. Hek Tiaw Lomo memandang dengan metel, terbelalak lebar. Maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli racun yang benar-benar amat liai, bahkan mungkin melebih kehebatan ilmunya tentang racun. Hebat, hebat, siapa mengira bahwa di dunia terdapat seorang ahli racun yang masih begini muda dan hebat? Aih, orang pandai harus mengenal batas kemampuannya dan mengakui keunggulan seorang ahli. Agaknya pengetahuanmu dalam hal racun tidak kalah olahku, Nona. Akan tetapi ingin aku melihat sampai di mana kehebatan ilmu silatmu setelah berkata demikian, kaget itu menerjang maju, kini menggunakan ilmu silatnya untuk menerjang ceng-ceng. Kali ini ceng-ceng menjadi kelebakan. Tentu saja dia menjadi repot sekali menghadapi serangan seorang ahli seperti Hak Tiaw Lomo yang sudah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi. Padahal ceng-ceng hanya memiliki kepandayan yang belum berapa tinggi, hanya berkat latihan dari kagetnya, sedangkan di waktu dia menjadi murid Bantok Moli, Dalam waktu hanya tiga bulan itu dia lebih banyak melatih diri dengan ilmu tentang racun dan pukulan-pukulan beracun serta kekebalan terhadap racun. Kalau dia diserang dengan racun dia dapat menghadapi dengan enak saja, kini diserang dengan ilmu silat tinggi, dia menjadi sibuk dan biarpun dia berusaha menghindarkan diri dengan lakan, tangkisan, bahkan sedapat mungkin membalas, Namun dalam waktu dua puluh jurus saja dia sudah dapat dirobohkan dalam keadaan tertotok lemas dan lumpuh kaki tangannya. Hahaha, kiranya ilmu silatmu tidak seberapa tinggi, tidak akan mampu menandingi seorang pembantuku di Pulau Neraka kata kaget itu. Namun ilmu pengetahuanmu tentang racun hebat maka sayang kalau kau dibunuh. Hwe Eli, bawa dia pulang, suruh para paman menjaga baik-baik agar dia tidak sampai lolos. Aku masih banyak urusan mengatur penyerbuan kelembah setelah berkata begitu, sekali berkelebat lenyaplah tubuh kakek raksasa itu. Ceng Ceng menjadi terkejut dan kagum sekali. Dia tidak merasa penasaran dikalahkan oleh kakek tadi karena memang kepandayan kakek itu agaknya tidak kalah oleh tingkat kedua orang kakek kembar sekalipun. Anak perempuan itu menghampiri Ceng Ceng yang masih rebah telentang dalam keadaan kaki tangannya lumpuh dan lemas, tersenyum manis dan matanya berseri-seri penuh sikap menggoda. Wah, kau mengecewakan aku, Enci. Ketika kau mengalahkan semua ularku, kau hebat dan aku kagum, akan tetapi ternyata melawan ayah, sebentar saja kau roboh seperti orang yang amat lemah. Sejak kakek yang liai tadi pergi, Ceng Ceng sudah memutar otaknya mencari akal. Tidak mungkin dia yang baru saja terbebas dari maut di dalam neraka bawah tanah, kini harus manda saja terjatuh ke tangan kakek sakti itu. Dia harus mencari akal agar dapat lolos lagi dari bahaya maut. Sudah terlalu sering dia dicengkeram bahaya maut yang ganas sekali. Ketika bersama Shanti Dewi terkepung dan dikejar-kejar, ketika hanyut ke dalam sungai, kemudian ketika dia terjungkal ke dalam sumur maut, lalu jatuh ke tangan nenek gila Bantruk Moli, bahkan ketika dia hendak dibunuh oleh siang lomo. Semua bahaya itu dapat dihindarkannya, maka kinipun dia harus dapat membebaskan diri. Wee-eli, jadi engkau adalah putri Hek Tiaw Lomo? Ya, aku putri tunggalnya. Ayahku adalah ketua pulau neraka. Ilmu kepandayan ayah hebat, ya? Ceng-ceng mencibirkan mulutnya, huh, hebat apa? Tidak keliatkah engkau tadi betapa dia kalah oleh aku dalam hal keahlian tentang racun? Anak perempuan itu mengangguk. Ya, tapi akhirnya engkau toh kalah dan dirobohkan, kau mengecewakan hatiku, enci. Wee-eli, engkau suka akan kegagahan? Tentu saja. Ayahmu memang tinggi ilmu silatnya, namun dia belum melihat kepandayanya tentang racun. Andai kata aku memiliki tingkat ilmu silat seperti dia, apakah dia tidak sudah tewas sekarang dan kalah olahku? Wee-eli agaknya seorang anak yang cerdas. Dia mengangguk dan berkata, akan tetapi ilmu silatmu amat rendah, enci. Memang harus kuakui itu. Akan tetapi keahlianku tentang racun jauh melebihi ayahmu. Wee-eli, apakah kau kelak ingin menjadi seorang yang terpandai di dunia, tanpa ada yang mengalahkanmu? Tentu saja. Ayahku bilang, kalau aku berlatih dengan tekun dan kelak mewarisi semua ilmu ayahku, aku tentu akan menjadi seorang paling pandai nomor satu di dunia. Ayahmu bohong. Andai kata ayahmu memiliki ilmu silat nomor satu di dunia, tetap saja dia tidak dapat membuat kau menjadi ahli nomor satu kelak, karena kalau kau bertemu dengan ahli racun nomor satu di dunia, kau akan celaka. Kau baru benar-benar bisa menjadi orang paling pandai kalau selain mewarisi ilmu silat ayahmu, engkau juga mewarisi ilmu tentang racun dariku. Anak itu mengerutkan alisnya dan mengangguk, omonganmu benar juga, enci. Tentu saja benar. Jika kau mau menjadi muridku kelak untuk mempelajari ilmu tentang racun, kau akan menjadi ahli racun nomor satu di dunia, tidak ada yang melawan lagi. Sebabnya? Karena aku adalah murid dan pewaris ilmu-ilmu dari datu ahli racun Bantokmoli. Ayah, ayahku sudah lama menyebut-nyebut nama ini, mengatakan sayang bahwa wanita ahli racun nomor satu di dunia itu lenyap. Memang lenyap bagi dunia umum, akan tetapi tidak bagiku. Aku menjadi muridnya dan pewaris ilmu-ilmunya dan karena sekarang dia telah meninggal dunia, aku adalah ahli nomor satu di dunia, dan kelak engkau yang akan mewarisi kalau engkau suka menjadi muridku. Tentu saja aku suka sekali jawab Hei Ali dengan wajah girang. Kalau begitu, kau ku terima sebagai murid dan kelak setelah kau tamat belajar ilmu silat dari ayahmu, aku akan mulai mengajarmu tentang ilmu racun. Tapi lebih dulu kau harus bebaskan aku agar aku dapat menerima penghormatan sebagai muridku. Hei Ali memang cerdik sekali. Dia memandang ragu. Akan tetapi, bagaimana kalau kelak kau melanggar janji dan kau gunakan janji ini hanya untuk menipu aku agar kau dapat bebas? Ceng-ceng memaki di dalam hatinya akan kecerdikan anak ini. Bodoh bentaknya. Apakah ayahmu sebagai ahli nomor satu dalam ilmu silat juga suka membohongi orang dan melanggar janji? Tentu saja tidak. Nah, aku pun sebagai ahli racun nomor satu, mana sudi melanggar janji? Hayo cepat kau bebaskan aku, apakah kau bisa menotok? Aku sudah belajar ilmu menotok dari ayah, akan tetapi aku tidak tahu bagaimana harus membebaskan totokan ayah pada tubuhmu. Mudah saja, asal engkau sudah dapat menggunakan jari tanganmu untuk menotok. Kau totoklah jalan darah di bawah tengkuku, dengan dua jari. Hwee Eli mendorong tubuh ceng-ceng menjadi miring, kemudian dia menotok tempat itu. Duh! Ceng-ceng menyeringai kesakitan. Kurang ke atas sedikit, keluhnya. Hwee Eli kembali menotok, agak ke atas. Mula-mula totokan anak mungil ini tak berhasil mebebaskan ceng-ceng, malah mendatangkan rasa nyeri. Namun setelah diulang-ulang sampai lima kali, akhirnya totokan itu ada hasilnya dan kedua lengan ceng-ceng dapat digerakkan sedikit akan tetapi jalan darahnya belum mengalir dengan sempurna. Dia lalu mengerahkan singkangnya mendorong dari dalam dan berhasillah dia. Setelah kedua lengannya bebas, dia mengumpulkan tenaga lalu menotok bawah punggungnya sendiri untuk membebaskan kedua kakinya. Ayah dia bangkit duduk sambil mengelus-elus tempat yang ditotok Hwee Eli tadi. Sekarang aku menjadi muridmu, M.C. Ya, kau lakukanlah upacara pengangkatan guru, berlutut dan memberi hormat delapan kali. Hwee Eli lalu menjatuhkan diri berlutut di depan ceng-ceng yang sudah bangkit berdiri, memberi hormat sampai delapan kali sambil menyebut, Subo. Begitu selesai memberi hormat, anak itu cepat meloncat bangun dan berkata, Subo, sekarang tiba giliranmu untuk mengucapkan janji kepada aku. Ceng-ceng tersenyum. Memang dia sudah merasa suka kepada anak kecil ini dan andai kata kelak mereka dapat saling jumpa kembali, agaknya dia tidak akan keberatan untuk menurunkan ilmu kepada anak yang cerdas ini. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun berkata, aku berjanji. Nama Subo siapa, harap sebutkan agar aku tidak lupa. Ceng-ceng tersenyum dan memandang kagum. Anak ini kelak akan menjadi seorang yang hebat, pikirnya. Aku lu ceng, berjanji bahwa kelak, kalau Kim Hwee Eli telah tamat mempelajari ilmu silat dari ayahnya, aku akan mengajarkan ilmu tentang racun kepadanya sebagai muridku yang baik. Hwee Eli tertawa girau. Subo, mari sekarang kita pergi ke tempat yang dijadikan benteng ayahku dan para anak buah pulau neraka. Aku tanggung tidak akan ada yang berani mengganggumu setelah mereka tahu bahwa engkau adalah guruku. Tidak, Hwee Eli. Aku harus pergi dulu, kelak kita akan bertemu kembali. Anak itu menghela nafas. Akan tetapi ingatlah Subo. Kalau aku sudah tamat belajar dari ayah dan Subo tidak datang mencariku, aku yang akan pergi mencarimu. Ceng-ceng tersenyum, memegang dagu yang manis itu. Engkau muridku yang baik, tentu kelak kita akan saling berjumpa. Percayalah. Nah, selamat tinggal, Hwee Eli ceng-ceng lalu cepat meloncat jauh dan berlari pergi dari situ, menuju ke selatan. Dia harus cepat pergi karena kalau sampai ayah anak itu datang kembali, belum tentu dia akan dapat menghindarkan diri dengan mudah dari kekuasaan kakek yang sakti itu. Biarpun dia melakukan perjalanan cepat, namun ceng-ceng selalu bersikap hati-hati sekali karena dia maklum bahwa dia makin mendekati daerah berbahaya, yaitu lembah bunga hitam. Jalan mulai mendaki dan tidak tampak lagi ada dusun. Keadaan amat sunyi melengang, sunyi yang menegangkan karena di dalam kesunyian ini seolah-olah maut mengintai di mana-mana, di balik batu, di atas pohon, di dalam jurang. Dan memang maut mengintai di mana-mana berupa binatang berbisa, racun-racun yang tersebar dan tercecer di mana-mana, jebakan-jebakan yang berisi ular, paku-paku berkarat dan beracun yang dipasang orang di mana-mana di tempat yang tidak tersangka-sangka. Akan tetapi tentu saja ceng-ceng dapat terhindar dari semua itu dan akhirnya tibalah dia di luar pintu gerbang sebuah dusun yang kelihatan amat sunyi melengang, di mana pohon-pohonnya banyak yang rontok dan mengering, rumah-rumah tembok kokoh kuat tanpa penghuni. Dia memasuki pintu gerbang itu dan jantungnya berdebar tegang. Memang sangat menyeramkan keadaan di dusun itu. Inilah agaknya lembah bunga hitam, karena mulai tampak olehnya rumpun tanaman yang bunganya hitam kecil-kecil dan mengeluarkan bau yang jelas mengandung racun yang amat berbahaya. Dengan hati-hati ceng-ceng berjalan terus dan tiba-tiba dia meloncat, menyelinap di balik semak-semak karena dia melihat ada beberapa orang di depan. Dari tempat persembunyiannya dia mengintai dan betapa herannya melihat sebuah kerangkeng yang berisi seorang laki-laki yang kepalanya tersembul di luar kerangkeng, kaki tangannya terbelanggu dan laki-laki itu mukanya merah sekali. Kerangkeng itu bentuknya seperti kerangkeng yang biasa dipakai untuk mengangkut seorang tawanan. Ada empat orang yang menjaga di dekat kerangkeng, seorang lagi berdiri agak jauh, mungkin orang kelima ini menjaga kalau-kalau ada musuh yang muncul dari arah selatan. Ceng-ceng merasa tertarik sekali, lalu dia menyelinap di balik pohon dan semak-semak mendekati. Tak jauh dari tempat itu dia melihat sebuah sumur tua, dan tiba-tiba sekali, hampir tidak tampak olehnya kalau saja dia tidak sedang memperhatikan sumur itu, dia melihat bayangan berkelebat cepat sekali memasuki sumur itu. Timbul keheranan dan kecurigaannya. Mungkin dia salah lihat, pikirnya, akan tetapi sumur itu merupakan tempat yang tepat untuk mengintai dan bersembunyi, dan tidak ada jeleknya untuk memeriksa apakah benar bayangan tadi memasuki sumur. Dia menyelinap makin dekat dan akhirnya dia meloncat ke dalam sumur tua, berpegang pada bibir sumur yang terbuat dari batu-batu besar. Mudah saja baginya untuk bersembunyi di situ, karena dari jauh tadi pun sudah tampak betapa dinding sumur besar itu terbuat dari tumpukan batu-batu yang tidak rata. Ketika dia menjenguk ke bawah, tiba-tiba bulu tengkuknya berdiri karena kembali dia melihat bayangan orang berkelebat, sekarang di dasar sumur itu dan lenyap. Benarkah ada orangnya di bawah sana yang gelap dan hitam itu? Ataukah dia sudah salah lihat? Agaknya tidak mungkin ada orang di dalam sumur ini, pikirnya dan perhatiannya segera ditujukan lagi keluar sumur, ke arah kerangkeng di mana seorang laki-laki terbelenggu itu. Kini nampak jelas wajah laki-laki yang tertawan itu. Wajah yang gagah bukan main dan masih muda, tapi kulit muka itu merah seperti terbakar dan matanya menyorotkan sesuatu yang amat aneh. Tiba-tiba ceng-ceng merasa jantungnya berdebar tegang. Pemuda tampan itu seperti pernah dijumpainya. Tampan dan gagah. Tidak salah, pernah dia berjumpa dengan pemuda yang berada di dalam kerangkeng itu. Kalau tak salah, ya, di dalam pasar kuda. Ketika dia menjual belikan kuda, bersama Panglima Sow Kweet, di dalam pasar itu terdapat dua orang pemuda yang menarik perhatiannya. Dua orang pemuda tampan. Tentu seorang di antara mereka itulah yang kini berada di dalam kerangkeng ini. Teringat akan sikap dua orang pemuda itu, yang memandang kagum kepadanya ketika di pasar dahulu, timbul keinginan hati ceng-ceng untuk menolong pemuda di dalam kerangkeng ini. Empat orang penjaga yang dekat dengan kereta itu bertubuh biasa saja, akan tetapi sinar mati mereka seram, membayangkan kekejaman hebat. Juga sikap mereka aneh, yang seorang malah tidak bersepatu, dan kadang-kadang mereka itu sama sekali tidak bergerak seperti arca. Tiga orang duduk di atas tanah, seorang berdiri dan seorang lagi berdiri jauh dari kerangkeng. Kalau aku serang mereka dan terjadi pertempuran, tentu kawan-kawan mereka akan berdatangan dan kalau banyak orang datang mengeroyok, akan gagalah usahaku menolong. Lebih baik dengan mendadakku bebaskan dia, agar dapat melarikan diri, pikir ceng-ceng. Ceng-ceng lalu bergerak naik dan meloncat keluar dari dalam sumur dengan hati-hati sekali, lalu dia mengeluarkan ginkangnya berloncatan ke arah kerangkeng itu. Dia terkejut karena melihat betapa lima orang penjaga itu sama sekali tidak bergerak, seolah-olah mereka itu benar-benar telah berubah menjadi arca betul. Akan tetapi dia tidak mau peduli lagi, cepat menghampiri kerangkeng. Eh, haha, oh haha, mau apa kau pemuda yang berada di dalam kerangkeng melihat ceng-ceng menghampirinya? Mendengkol juga hati ceng-ceng mendengar pertanyaan ini. Tidak apa-apa, jawabnya dingin. Hanya ingin membebaskan kau dari dalam kerangkeng ini, tentu saja kalau kau mau. Tidak, tidak. Jangan lakukan itu, lekas kau lari dari sini kalau kau sayang jiwamu. Ceng-ceng menjadi makin dongkol lagi. Wataknya memang keras dan suka melawan, makin dikerasi dia makin berani dan nekat. Manusia tak mengenal budi. Aku nekat hendak menolong kau malah menolak. Aku tetap hendak menolongmu, hendak kulihat kau mau bisa menolak atau tidak. Dia sudah menggerakkan tangan hendak membongkar kerangkeng itu, tetapi tiba-tiba terdengar seruan keras dan lima orang penjaga itu sudah datang berlari-lari lalu menyerangnya kalang kabut. Nona, siapapun adanya engkau, lekas larilah kembali pemuda di dalam kerangkeng berteriak keras. Akan tetapi, andai kata tadinya ceng-ceng berniat untuk lari, mendengar kata-kata ini saja sudah cukup baginya untuk merubah niatnya itu. Dia menghunus pedang bantok kiam, memutar pedang itu dan menangkis serangan lima orang yang menggunakan senjata golok dan pedang. Terdengar suara nyaring dan lima orang itu meloncat ke belakang, seorang di antara mereka terus roboh terkena hawa beracun dari bantok kiam. Pedang hebat empat orang yang lain memuji karena sebagai anggota lembah bunga hitam tentu saja mereka mengenal senjata beracun yang amat berbahaya itu. Baik, kalau kalian sudah mengenal pedangku agar tidak mati penasaran. Majulah ceng-ceng memegang sambil mengerling ke arah pemuda dalam kerangkeng dengan senyum mengejek dan menantang. Kerling dan senyumnya seperti berkata, aku tetap hendak melawan, kau mau apa? Akan tetapi mendadak ceng-ceng melongo karena dia melihat empat orang lawannya itu sama sekali tidak bergerak lagi, Seperti tadi, seolah-olah berubah menjadi patung. Melihat ini, dia tidak membuang waktu lagi, cepat dia menghampiri kerangkeng untuk membebaskan pemuda itu. Jangan, Nona. Lekaslah kau pergi. Mereka itu terkena hawa beracun yang membuat mereka sebentar sadar sebentar tidak seperti itu. Lekas pergi, kalau sampai ketahuan ketua lembah, lari pun akan terlambat bagaimu. Ceng-ceng memandang dengan cemberut. Kau ini cerwet benar, sih. Kau tidak ingin keluar dari kerangkeng, akan tetapi aku justru ingin membebaskanmu. Jangan, jangan, aku, aku keracunan, pergilah saja. Nona pemuda itu kembali berkata, wajahnya makin merah dan matanya bersinar-sinar seperti mengeluarkan api. Uh, cerwet. Teranggut ceng-ceng terhuyung ke belakang dan memandang dengan matel, terbelalak. Dia tadi menggunakan pedangnya membacok pinggiran kerangkeng, akan tetapi kerangkeng itu tiba-tiba miring dan pedangnya bertemu dengan bagian yang dilapis baja. Pemuda di dalam kerangkeng itu ternyata tadi telah menggerakkan dirinya sehingga kerangkeng itu miring dan selain pinggiran baja, juga dia telah menangkis pedang itu dengan belenggu. Manusia tak mengenal budi. Kau bersikap hendak mempertahankan diri supaya tidak bisa bebas, ya? Dan aku pun berkeras hendak menghancurkan kerangkeng ini dia mendesak lagi. Terang-terang-terak. Ceng-ceng kaget. Pedangnya menembus bagian kayu dari kerangkeng itu, akan tetapi selalu bertemu dengan belenggu baja. Pemuda ini ternyata berkepandayan tinggi, kalau tidak, mana mungkin dalam keadaan terbelenggu, di dalam kerangkeng pula, dapat menangkis pedangnya. Pula, pedangnya adalah pedang bantokiam, bagaimana pemuda itu mampu menangkis begitu saja dan setiap tangkisannya membuat lengan kanannya tergetar hebat? Akan tetapi, hal ini malah menambah kemarahannya. Tiba-tiba empat orang itu bergerak lagi dan berseru keras menerjang. Akan tetapi, tiba-tiba secara beruntun mereka roboh terjengkang kemudian tidak bergerak lagi, entah mengapa. Nona, lekas pergi, ketua lembah datang pemuda di dalam kerangkeng itu berseru. Ceng-ceng memandang dan melihat gerombolan orang yang jumlahnya paling sedikit ada 20 orang berlari-lari datang. Dia tidak takut, akan tetapi maklum bahwa dia tidak akan menang menghadapi begitu banyak orang. Yang membuat dia mendongkol adalah bahwa kekalahannya itu membuat dia tidak akan berhasil membebaskan si pemuda. Memang terjadi perubahan aneh di dalam waktak ceng-ceng setelah dia menjadi murid bantok Moli dan setelah kini tubuhnya mengandung racun. Perubahan yang membuat dia keras hati, keras kepala, dan aneh tidak lumrah. Dia bukan takut kalau dia kalah dan terluka atau tewas, namun khawatir kalau-kalau tidak berhasil membebaskan pemuda itu yang makin diinginkannya begitu pemuda itu menolaknya. Kau pergi bersamaku katanya dan dia lalu mendorong ke rangkeng yang beroda itu secepatnya pergi dari tempat itu. Wah-wah-wah, mana bisa melarikan diri kalau mendorong kereta? Kau bocah bandel, keras kepala. Lepaskan ke rangkeng, dan larilah pemuda itu meronta-ronta sehingga terasa berat sekali ke rangkeng itu. Namun, makin dimarahi, makin marah pula lah hati ceng-ceng dan dia makin nekat mendorong kereta itu keluar dari dusun itu. Ceng-ceng mendengar pemuda itu mengomelakan tetapi tidak meronta-ronta lagi. Dia pun merasa heran mengapa 20 lebih orang tadi tidak juga dapat menyusulnya padahal larinya dengan kero mendorong ke rangkeng itu tidak dapat dikatakan cepat. Huh, kalau begitu ketua lembah bunga hitam hanya mempunyai nama kosong belaka, pikirnya. Tetapi dia mempercepat larinya, lalu membelokkan ke rangkeng, memasuki daerah di mana pegunungan itu mempunyai banyak batu-batu besar dan banyak goa-goa. Akhirnya dia mendorong ke rangkeng memasuki sebuah di antara goa-goa itu. Hmm, hendak kulihat siapa di antara kita yang menang. Aku yang akan membuka ke rangkeng atau engkau yang hendak tetap mempertahankan diri di dalam ke rangkeng seperti binatang kata ceng-ceng dan mulailah dia menggunakan pedangnya untuk membacok-bacok ke rangkeng. Pemuda itu kini mukanya makin merah, matanya melotot ketakutan, akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata lagi, hanya seringkali dia mendengus dan mengeluh seolah-olah menderita sakit hebat. Ceng-ceng pun tahu bahwa pemuda ini keracunan, dan justru karena itulah dia ingin membebaskannya, agar dia dapat memeriksanya dan memberinya obat. Sambil mendengus dan berusaha mengelakkan ke rangkengnya dari sabetan pedang, pemuda itu memandang ceng-ceng dengan meco berapi penuh kemarahan, kadang-kadang menggerakkan belanggunya untuk menangkis. Bahkan satu kali pemuda itu dapat menggerakkan ke rangkengnya secara keras sekali sehingga tubuh ceng-ceng terdurong dan rogoh telentang. Tentu saja darah itu menjadi makin marah, menyimpan pedangnya, lalu menubruk ke rangkeng yang sudah patah-patah itu dan akhirnya dia berhasil merenggut dan ke rangkeng itu cerai-berai. Pemuda itu terguling keluar dan bebas dari ke rangkeng, akan tetapi dengan kaki tangan terbelenggu yang disambung rantai panjang. Ogh pemuda itu mendengus keras, tubuhnya mencelat dan dengan gerakan luar biasa sekali dia telah meloncat bangun. Ceng-ceng memandang bengong dan penuh takjub dan kagum. Pemuda itu memiliki tubuh seperti seekor singa jantan yang amat kokoh kuat dan tegap, tinggi besar dan pakaiannya yang compang-camping itu memperlihatkan sebagian kulit tubuh yang putih dengan otot-otot yang kekar. Seorang jantan sejati yang memiliki tubuh amat kuat dan mengagumkan. Belum pernah selama hidupnya ceng-ceng melihat seorang pria seperti ini, maka dia terlongong kagum. Dan sekarang jelas baginya bahwa pemuda ini sama sekali bukan seorang di antara dua orang pemuda yang pernah dijumpainya di pasar kuda. Bukan, pemuda ini jauh lebih tua dari mereka. Pemuda ini tentu sudah lewat 20 tahun uslanya, dan pada wajahnya nampak garis-garis tanda bahwa semasa mudanya pemuda ini mengalami banyak kesukaran hidup. Wajah yang tampan dan gagah namun tertutup oleh warna merah mengerikan dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi dan kini memandang kepada ceng-ceng dengan aneh. Augah kembali dia mengeluh. Tubuhnya gemetar, matanya dipaksa-paksa untuk dipejamkan, kedua tangan mengepal tinju dan belenggu di kaki tangannya berbunyi berkerincingan. Agaknya pemuda itu sedang menderita hebat, bahkan seperti terjadi pergulatan hebat di sebelah dalam dirinya. Ceng-ceng yang sudah meloncat bangun dan memandang penuh perhatian itu, lalu memandang penuh selidik dan biarpun dia belum memeriksa langsung, memandang keadaan pemuda itu dia sudah dapat menduga dan berseru, kau keracunan, racun yang membuat darahmu menjadi panas dan, Eh, haha, Haili ceng-ceng berteriak kaget karena tiba-tiba pemuda itu menubruknya. Gila kau ceng-ceng membentak sambil mengelak ke kiri. Akan tetapi begitu tubrukannya luput, pemuda itu sudah dapat membalik dan menubruk lagi dengan gerakan yang bukan main cepatnya. Ceng-ceng kembali mengelak, akan tetapi dia kalah cepat maka dia membarengi dengan tangkisannya pada kedua lengan tangan yang hendak menangkapnya itu. Duh, ih, ceng-ceng terhuyung dan menjadi marah sekali. Dia telah mengerahkan singkangnya ketika menangkis tadi, namun dia masih saja terhuyung tanda bahwa pemuda itu selain memiliki gerakan cepat, juga memiliki tenaga yang amat kuat. Keparat dan memaki, marah sekali. Orang yang telah ditolongnya dan dibebaskannya itu membalas dengan serangan. Dengan kemarahan memuncak, kini ceng-ceng membalas dengan pukulan keras dan beruntun, cepat sekali kedua tangannya menyambar ke arah pelipis dan menurun ke lambung dari kanan-kiri, dan selain cepat dan kuat, dia juga mengerahkan tenaga yang mengandung racun. Oh, kembali laki-laki itu mengeluarkan suara keluhan dalam. Akan tetapi dengan sigapnya, biarpun kaki tangannya dibelenggu, dia dapat mengelak dan menangkis semua pukulan serangan ceng-ceng. Darah itu makin terkejut karena dia memperoleh kenyataan bahwa ilmu silat pemuda ini hebat bukan main, biarpun dibelenggu kaki tangannya namun agaknya tidak kalah oleh Hak Tiaw Lomo. Ketika dia menerjang lagi dan kedua tangannya memukul dada dan perut, pemuda itu tidak mengelak sama sekali. Duh! Des! Dada dan perut pemuda itu terkena pukulannya yang mengandung racun, akan tetapi ada hawasin kangkuat yang membuat kedua tangannya terpental kembali dan kedua lengannya seperti lumpuh seketika. Dan sebelum dia sempat bergerak lagi, tahu-tahu kaki pemuda itu telah menyambar kakinya sendiri dan sekali lagi ceng-ceng roboh terguling. Keparat, kau sudah bosan hidup bentaknya sambil meloncat bangun dan dengan pedang bantok kiam di tangan dan menyerang lagi. Akan tetapi sebelum dia sempat menusuk, tiba-tiba pemuda itu sudah mendahulunya, dengan gerakan aneh sekali kedua lengannya bergerak, rantai belenggu mengeluarkan bunyi berdencing nyaring menulikan telinga, lenyap bentuk rantainya dan berubah menjadi sinar hitam yang menyambar dasyat didahului oleh angin pukulan yang amat kuat ke arah kepala ceng-ceng. Tentu saja ceng-ceng menjadi terkejut sekali melihat serangan maut yang amat dasyat ini. Secepatnya dia mengelap ke samping, tetapi tiba-tiba lengan tangannya yang memegang pedang menjadi lemas, pedangnya terlepas dan jatuh ke lantai goa karena entah bagaimana caranya, pergelangan tangannya telah kena ditotok oleh jari tangan pemuda itu. Aih ceng-ceng menjerit. Akan tetapi kembali sinar hitam rantai belenggu menyambar ke bagian tubuhnya. Dia membuat gerakan mengelak ke belakang, namun tiba-tiba dia sudah roboh tertotok dalam keadaan lemas dan telentang di atas lantai. Dan pemuda itu dengan mat mengeluarkan sinar mengerikan lalu menubruknya, memeluk dan menciumi mukanya. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan takut rasa hati ceng-ceng, bercampur dengan rasa malu yang membuat dia hampir pingsan. Dia tidak mampu melawan lagi, tubuhnya sudah lemas dan menjadi lebih lemas dan gemetar saking tegangnya ketika dia merasa betapa hidung dan bibir yang amat panas itu, yang mendengus-denguskan napas yang memburu, merayapi seluruh mukanya. Lehernya, pipinya, kalingannya, matanya, dahinya, hidungnya dan kemudian bibirnya diciumi oleh pemuda itu. Jerit tertahan mencekik leher ceng-ceng. Selama hidupnya, belum pernah dia dicium pria, apalagi dicium bibirnya seperti itu, ciuman penuh nafsu yang seolah-olah membetul semangat dari tubuhnya. Dalam keadaan setengah pingsan ceng-ceng memejamkan matanya ketika bibir yang panas itu mencium mulutnya, kemudian mendadak muka orang itu terangkat dan menjauh. Dia memaksa diri memicinkan matu dan melihat betapa pemuda itu berlutut, menutupi muka dan seperti orang menangis. Pemuda itu mendengus aneh dan meloncat berdiri, menurunkan kedua tangannya, memandang kepada ceng-ceng dengan sinar mata penuh duka, lalu sekali meloncat dia lenyap berberkelebat keluar goa. Ceng-ceng mengeluarkan keluhan panjang dan air matanya bergerak menuruni kedua pipinya. Hatinya lega bukan main. Nyaris dia mengalami hal yang amat mengerikan dan yang hanya dapat dia bayangkan di dalam mimpi buruk saja. Ngeri dia membayangkan hal itu, dan kegelapan hatinya untuk sementara menghapus bayangan pengalaman tadi ketika dia diciumi oleh pemuda itu. Akan tetapi dia masih tidak berdaya, dia masih tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Dia tidak tahu apakah bahaya sudah tidak ada lagi. Baru saja dia terbebas dari bahaya yang lebuh mengerikan daripada kematian, akan tetapi bagaimana kalau para pengejar, ketua lembah dan orang-orangnya secara tiba-tiba muncul di situ selagi dia masih belum mampu bergerak. Bagaimana kalau orang-orang lembah yang ganas dan kejam itu mengganggunya? Uhuhuhuh, ceng-ceng terisak penuh rasa takut. Selama hidupnya baru tadi ketika dia dipeluk dan diciumi dia merasa ngeri dan ketakutan yang lebih hebat lagi. Sukar untuk membayangkan dia diganggu oleh orang-orang lembah. Lebih hebat daripada tadi. Keparat kau, keparat kau dia memaki-maki pemuda itu yang meninggalkan dia dalam keadaan seperti itu. Dia telah menolong pemuda itu, kenapa pemuda itu berbalik memperlakukannya seperti itu? Dan kini meninggalkannya dalam keadaan tertotok dan sama sekali tidak berdaya? Hek napas ceng-ceng terhenti dan matanya memandang terbelalak keluar goa. Tampak bayangan orang di luar goa, bayangan yang perlahan-lahan datang mendekat. Bayangan orang lembah? Makin dekat bayangan itu makin ngeri rasa hati ceng-ceng. Dia berusaha mengerahkan singkangnya untuk membebaskan diri dari totokan, namun sia-sia belaka. Dia tidak berani bersuara, bahkan napas pun ditahannya agar jangan mengeluarkan bunyi. Akhirnya bayangan itu muncul di depan goa dan ternyata adalah pemuda tadi. Rambutnya awut-awutan, mukanya merah dan matanya kembali mengeluarkan sinar aneh yang berapi-api. Dengan langkah satu-satu pemuda itu menghampiri ceng-ceng, langkah yang seolah-olah terjadi di luar kehendaknya. Jangan, ah, jangan, ceng-ceng merintih perlahan sambil memandang dengan muka penuh ketakutan. Pemuda itu kelihatan bingung, lalu menjadi makin beringas dan sudah berlutut di dekat ceng-ceng. Sampai hampir pecah rasa dada ceng-ceng karena jantungnya berdebar sangat keras penuh ketegangan. Pemuda itu menggerakkan tangannya sehingga rantai berlanggu bergencingan, lalu jari-jari tangannya mengelus pepi ceng-ceng. Darah ini mengeluh dan memejamkan matanya lagi, kemudian dikeraskan hatinya dan dia membuka mata lalu memaki, keparat laknat. Apa yang akan kau lakukan? Tidak malukah engkau? Aku tadi telah berusaha menolongmu dan kau membalasnya dengan penghinaan seperti ini. Manusia macam apa engkau? Laki-laki macam apakah engkau ini? Kemarahan mengusir semua rasa takut dan ngeri. Kini ceng-ceng memandang dengan macu bersinar-sinar. Pemuda itu seperti terpukul oleh dampratan itu, dia bangkit berdiri lagi, meragu dan tiba-tiba tangannya bergerak menampar kepalanya sendiri, kemudian membalikan tubuh dan terhuyung pergi ke pintu goa. Hati ceng-ceng menjadi lega. Tiba-tiba wajah ceng-ceng menjadi pucat. Sampai di pintu goa, pemuda itu berhenti, perlahan-lahan membalikan tubuhnya, memandang kepada ceng-ceng dengan sinar mata penuh geirah birahi, mengeluarkan suara keluhan dalam dikerongkongannya dan lalu, meloncat seperti seekor harimau menerkam ke arah tubuh ceng-ceng. Ceng-ceng menjerit akan tetapi mulutnya tersumbat cuman dan ketika jari-jari tangan pemuda itu bekerja, ceng-ceng merintih dan bingsan tidak ingat apa-apa lagi.